Putin ngamuk ungkit kejadian Hiroshima. I was counting it, 1, 2, 3. I was wiping the desktop. That was when the bomb was dropped. Long way! I was making an absolute dream. It took about 45 seconds from the time the bomb left the airplane until it exploded. And I think there wasn't a man in the airplane that wasn't either timing it with his watch or counting or doing something. I was sure the bomb was a dud. I was sure it wasn't going to work. After falling for 43 seconds, the time and barometric triggers started the firing mechanism. A uranium bullet fired down a barrel into a uranium target. Together, they started a nuclear chain reaction. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy. and because of that power in my mind. A manifold saliva Presiden Rusia Vladimir Putin dilaporkan memperingatkan para pemimpin Barat. Putin disebut mengukit serangan nuklir di Hiroshima dan Nagasaki dalam percakapan dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron. Mengutip dari CNBC selasa 8 November 2022, Putin menyatakan pandangan bahwa pemboman yang memicu penyerahan Jepang dan berakhirnya Perang Dunia II menunjukkan bahwa Anda tidak perlu menyerang kota-kota besar untuk menang. Ini memicu kekhawatiran Macron bahwa Putin akan melakukan hal yang sama ke Ukraina. Macron jelas khawatir, kata sumber itu. Menurut sumber tersebut, Putin mungkin akan meledakkan senjata nuklir praktis di timur Ukraina. Ini dilakukan, kata dia, sambil membiarkan Kiev tetap utuh. Kedengarannya seperti petunjuk yang sangat berat bahwa Putin mungkin meledakkan senjata nuklir taktis di timur Ukraina. Sambil membiarkan Kiev tetap utuh, itu tampaknya menjadi inti dari ucapannya, tambah sumber. Hal sama juga dikatakan sumber lain dari pemerintah Perancis. Ia mengatakan kedua Presiden membahas resiko penggunaan senjata nuklir. Putin ingin menyampaikan pesan bahwa semua opsi ada di atas meja, sejalan dengan doktrin Rusia yang berkaitan dengan senjata nuklir, tegasnya. Mengutip dari media yang sama, para penjabat di Inggris termasuk mantan PM, Liz Truss. Juga dilaporkan telah memperingatkan bahwa Putin mungkin telah mempersiapkan nuklir. Dugaan ini muncul setelah pasukan Ukraina menyerang jembatan jalan yang menghubungkan Rusia dan Crimea. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelinsky diberitahu oleh Dinas Keamanan bahwa ada resiko sangat tinggi bahwa Rusia mungkin menggunakan senjata nuklir taktis. Meski demikian, sebelum ada konfirmasi dari Putin dan Macron soal ini, seorang jurubicara pemerintah Perancis menolak berkomentar sementara kedutaan Rusia di London juga tidak berpendapat. Sebagai informasi, Amerika Serikat meledakan dua bom di atas kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Hal tersebut terjadi 6 dan 9 Agustus 1945 silap. Pemboman itu menewaskan antara 129 ribu dan 226 ribu orang. Kebanyakan dari mereka adalah warga sipil. Hal itu membuat Jepang menyerah pada sekutu pada 15 Agustus. Bom atom pertama dijuluki sebagai Little Boy, sedekan bom atom kedua dijuluki Fat Man. Sebelumnya Rusia sendiri beberapa kali menuduh Ukraina merencanakan pengeboman bom kotor. Ini merujuk bom yang dicampur bahan radioaktif. Ukraina menolak tuduhan itu. Rusia sendiri melaporkan hal tersebut ke PBB pekan lalu. Negara sekutu Putin mulai kirim pasukan siap gempur Ukraina. Akhir perang Rusia dan Ukraina kian tak pasti, konflik justru meruncing, menyusul serangan terbaru Rusia dan bergabungnya sekutu Presiden Vladimir Putin dalam perang. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan bahwa dia telah memerintahkan pasukannya untuk dikerahkan bersama pasukan Rusia di dekat Ukraina sebagai tanggapan atas apa yang dia katakan sebagai ancaman nyata bagi Belarusia dari Kiev dan para pendukungnya di Paran. Pernyataan dari Lukashenko yang telah memegang kekuasaan di Belarus sejak 1994 menunjukkan potensi eskalasi lebih lanjut dari perang di Ukraina, mungkin dengan gabungan kekuatan Rusia-Belarusia di utara Ukraina. Serangan di wilayah Belarusia tidak hanya dibahas di Ukraina hari ini, tetapi juga sedang direncanakan, kata Lukashenko pada pertemuan keamanan Senin 10 Oktober 2022, dikutip dari Reuters. Kami telah mempersiapkan ini selama beberapa dekade. Jika perlu kami akan merespon, kata Lukashenko, seraya menambahkan bahwa dia telah berbicara dengan Putin tentang situasi tersebut saat dalam sebuah pertemuan di Schieds-Pieterburg. Lukashenko mengatakan dia telah setuju dengan Putin untuk mengerahkan kelompok militer regional dan telah mulai menyatukan kekuatan dua hari lalu. Tampaknya setelah serangan di jalan dan jembatan rel Rusia ke Crimea pada Sabtu pagi. Lukashenko mengatakan bahwa peringatan disampaikan ke Belarusia melalui saluran tidak resmi bahwa Ukraina merencanakan jembatan Crimea II meskipun dia tidak memberikan rincian. Jawaban saya sederhana, beritahu Presiden Ukraina dan orang gila lainnya. Jika mereka menyentuh satu meter wilayah kita, maka jembatan Crimea akan tampak seperti berjalan-jalan di taman. Tentara Belarusia memiliki sekitar 60 ribu personel awal tahun ini. Belarusia mengerahkan enam kelompok batalion taktis dengan total beberapa ribu orang ke daerah perbatasan. Pada hari Minggu, Kepala Penjaga Perbatasan Belarus menuduh Ukraina melakukan provokasi di perbatasan. Adapun pasukan Rusia menggunakan Belarus sebagai pos pemetasan untuk serangan pada 24 Februari mereka ke Ukraina. Mengirim pasukan dan peralatan ke Ukraina Utara dari pangkalan di negara tersebut. Terima kasih telah menonton!